Pernahkah kamu merasakan hidup di bawah hujanan bom dan terus-terusan mendengar suara senjata yang lewat di telinga kamu? Kali ini bersama cerita historia, kita akan masuk ke dalam segmen Fakta Dunia. Perang Dunia merupakan perang terbesar sepanjang sejarah. Selain karena memakan korban jiwa, Perang Dunia juga menyiksakan warisan mengenaskan yang akan dialami sang prajurit sepanjang hidupnya. Dalam perang, pihak menang dan kalah sama-sama mendapat kerugian. Salah satunya adalah gangguan mental. Dikenal dengan istilah cell shock. Penyakit yang kemudian merabah pada prajurit Perang Dunia yang dapat bertahan hidup. Cell shock merupakan sindrom gangguan syaraf akibat Perang Dunia pertama yang pertama kali disebutkan di media pada tahun 1915. Pertempuran yang terjadi terus-menerus membuat para prajurit dilanda rasa panik yang begitu hebat. Sehingga menyebabkan efek trauma ketika mendengar suara keras, tembakan, atau jenis suara lainnya hingga menyebabkan kesulitan tidur. Lebih menyerangkan lagi, ternyata cell shock mampu mempengaruhi kemampuan berjalan dan berbicara para prajurit. Cell shock mulai muncul pada awal perang terjadi, di mana pasukan Inggris melaporkan gejala-gejala yang terjadi pada prajuritnya, Seperti cedera kepala yang ditandai dengan tinnitus atau mendengar hal yang sebenarnya tidak ada. Sakit kepala, hilang ingatan, hingga gejala tremor. Lalu kenapa gangguan cell shock ini bisa terjadi? Yang pertama akibat perangai trauma. Kopral Frank Willard Watts dari Batalion 15 Resimen London mengatakan, Pada sore harinya terjadi dua insiden kecil yang selalu membuat bingung. Dan mulai sekarang, takkan ada yang bisa aku jelaskan. Yang pertama adalah pandangan sekilas dari sosok mayat tanpa kepala, atau sesuatu yang tampak seperti mayat tanpa kepala, terduduk sendirian di sebuah lubang galian dangkal. Berusaha mencari orang yang ku kenal. Kujulurkan kepalaku dan melihat hal itu. Hal itu membuatku shock hingga aku tak sanggup melihatnya lagi. Bagaimana mungkin sesosok mayat tanpa kepala berada dalam posisi dan tempat seperti itu, aku tidak dapat membayangkannya. Kisah lain dari prajurit Fred Ball. Hanya sesaat sebelum kami tiba di parit kami, terjadi sesuatu dan aku tidak dapat melupakannya. Serdadu muda dari seksi pertamaku sendiri terkena serpihan mortir di antara kedua matanya. Teriakannya menghantuiku, Oh Tuhan, Oh Tuhan. Lagi dan lagi, kami meninggalkannya di mana dia terbaring dan dia terus mengerang. Oh Tuhan, Oh Tuhan, aku buta. Semua itu terus terngiang di telingaku. Yang kedua, ketidaknyamanan saat bertugas. Di mana waktu istilah sedikit, tidur kuranginnya, kurang makan, pikiran yang selalu tegang, adrenalin yang selalu mengalir, serta tidak mandi selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, adalah hal yang sudah pasti dialami oleh seorang prajurit garis depan. Tiga adalah ketegangan dan ketidakpastian. Perang dunia satu yang sifatnya statis menutup kemungkinan perang akar segera berakhir. Perang ini terjadi berlarut-larut dan tidak ada kepastian akan berakhir. Prajurit yang sudah lama bertugas pun mengalami frustasi akibat perang yang berkepanjangan. Keempat adalah pertempuran yang intens. Tak jarang satu batalion atau resimen tersapu habis dalam sebuah peperangan. Senapan mesin terbukul tidak dapat dilawan dengan serangan model seperti itu. Yang kelima adalah kelelahan saat bertempur. Tingkat efektivitas prajurit mulai menurun seiring berjalannya perang. Dan penerunan ini berakibat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan kelelahan ini juga yang menjadi pemercut timbulnya gejala-gejala dari penyakit shell shock. Pada 1917, pihak Inggris telah mempunyai metode yang dipercaya dapat mencegah munculnya shell shock di kalangan prajurit dengan cara mengirim prajurit yang mulai menunjukkan gejala kelelahan ke garis belakang atau rumah sakit lapangan untuk beristirahat barang sehari atau dua hari. Serta perwira yang berada di atas prajurit tersebut diharapkan dapat melakukan pendekatan personal untuk meyakinkan si prajurit bahwa ia tidak apa-apa dan hanya butuh istirahat. Dan cara ini memang terbukti dapat menekan angka shell shock secara signifikan. Hanya 1% dari prajurit Inggris pada pertempuran yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Sedangkan 75% lainnya langsung kembali ke garis depan. Namun apabila cara tersebut belum cukup, biasanya prajurit yang menderita shell shock akan dikirim ke rumah sakit lapangan untuk mendapatkan perawatan. Jika gejala-gejala tidak hilang atau bertambah parah selama beberapa minggu, maka prajurit tersebut akan dikirim ke pusat psikiatris yang berada jauh di belakang garis depan untuk mendapatkan perawatan khusus. Karena fenomena shell shock pada masa itu belum dipahami secara ilmiah ataupun medis, maka pihak Inggris mengeksekusi 346 prajuritnya dengan tuduhan desersi, pengecut, tidak melaksanakan perintah, atau meninggalkan pos tanpa izin komandan. Namun pada 7 November 2006, pemerintah Inggris memberikan amnesti bersyarat pada 346 prajurit yang dieksekusi. Selain eksekusi dan pengadilan militer, prajurit yang mengalami shell shock juga sering kali diperlakukan secara tidak layak oleh perawat di rumah sakit, karena dicap sebagai pengecut dan disertir. Terima kasih udah nonton cerita historia kali ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi baru dari cerita historia. Terima kasih, bye!